Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Ajang pelapan Formula E, seri Jakarta alias Jakarta E-Prix pada 4 Juni 2022 lalu ternyata membawa berkas tersendiri bagi pria bernama Ruli Rinaldi, 43 tahun. Pemilik usaha bakso aromasawan, itu sampai diundang makan malam bersama Gubernur DKI Jakarta, Andis Baswedan. Dagangannya didapuk sebagai usaha mikro kecil dan menengah atau OMKM terbaik dalam gelaran Formula E. Untuk informasi lebih detailnya, akan dilaporkan oleh Rekan Geral Leonardo Agustino, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah siap dengan informasinya. Silahkan Rekan. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuner dimanapun Anda berada. Memang pada Jumat 24 Juni 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Andis Baswedan, melakukan atau menggelar acara Malam Ramah Taman Jakarta E-Prix 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, di mana pada kesempatan tersebut Gubernur Atis ini memang mengundang sejumlah pihak yang terlibat dalam menyukseskan ajang balapan mobil listrik Formula E pada 4 Juni 2022 lalu. Di mana dari sekian banyak pihak yang diundang, salah satunya ialah sosok Ruli Rinaldi yang merupakan pemilik usaha bakso soan, bakso aromasawan yang memang Ruli Rinaldi ini merupakan salah satu dari ratusan pemilik UMKM yang pada 4 Juni lalu pada perhelatan ajang Formula E memang terpilih bisa membuka stand atau boot break yang masing-masing di dalam kawasan Ancol, tempat terselenggaranya Formula E pada 4 Juni lalu. Ya, dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pada kesempatan Malam Ramah Taman Jakarta E-Prix 24 Juni lalu, memang Gubernur DKI Jakarta, Andis Baswedan, sempat menyinggung terkait dengan UMKM yang turut terlibat menyukseskan Formula E, salah satunya ialah Ruli Rinaldi yang merupakan pemilik bakso aromasawan ini, di mana memang Andis menyinggung dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Ruli Rinaldi beserta juga dengan sejumlah UMKM lainnya dalam rangka ikut menyukseskan ajang balapan mobil listrik Jakarta E-Prix 4 Juni lalu. Memang menyusul acara ramah tamah itu memang Tribunjakarta.com juga melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan Ruli Rinaldi selaku pemilik usaha bakso aromasawan ini, tepatnya di tempat usahanya, di kios di kawasan Tamrin 10, di mana di sana memang Ruli Rinaldi ini menceritakan bahwa dirinya tak menyangka akan datang atau dipanggil atau diundang langsung ke balai kota bertemu dengan Gubernur RKI Jakarta Anis Baswedan untuk menikmati makan malam bersama. Dan memang Ruli Rinaldi ini sebelumnya juga telah dipilih atau dinobatkan pihak Jakarta Property Indo sebagai UMKM dengan penjualan terbaik pada saat ajang permula E 4 Juni lalu, di mana memang menurut keterangan Ruli, dagangan bakso ini, bakso soannya ini, laku atau ludes sebanyak 500 porsi menjelang ajang balapan dimulai. Dan dia ada juga tribunan dapat selakorkan bahwa usaha bakso aromasawan ini memang Ruli Rinaldi sendiri membuka dua kios, tepatnya satu kios di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saat ini sudah setahun belakangan kios bakso aromasawan ini juga ia buka di pusat kuliner Tamrin 10 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana memang usaha ini merupakan binaan Jack Brunner, dan saat ini memang Ruli Rinaldi juga sudah membuka usahanya sejak tahun 2019, dan saat ini ia juga berharap makin banyak warga lainnya yang ikut juga tergabung ke dalam Jack Brunner dan merasakan manfaat daripada pembinaan UMKM yang telah dilalui ini. Kembali ke Anda, Dian. Baik. Terima kasih rekan Gerald dan berikut tribunanus kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Ruli Rinaldi selaku pemilik usaha bakso aromasawan selengkapnya. Itu ada tim dari Sudin, itu datang untuk menawarkan perizinan. Nah, dari situ kita ikut bergabung ke dalam Jack Brunner. Setelah kita terdaftar, kita juga langsung diikutsertakan untuk pelatihan. Jadi, di situ kita pelatihan kuliner atau berbagai macam menu sampai kalau misalnya kita pengen melompakan usaha, seperti itu. Setelah perizinannya keluar, terus kita juga diselesaikan untuk event-event. Kita ikut-ikut baza, pemasarannya bagus, terus akhirnya kita juga diizinkan untuk ikuti perizinan yang bersertifikasi, seperti sertifikasi alat, sampai proses hakta HKI, sebagainya. Bila baksa memang karena pemasarannya ini kan sempat ikut formula E gitu Pak, sempat ikut dalam event formula E. Mungkin bisa cerita itu bagaimana sih prosesnya sampai akhirnya diikut sertakan Pak. Jadi, proses itu kita melalui kurasi Pak. Kami dapat undangan untuk mengikuti kurasi Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!